Tak pernah terbayangkan oleh Eristia Wulandari, fasilitas pay letter yang dimilikinya dimanfaatkan oleh Ognum. Pada 2 Mei 2024, pada rentang pukul 21.34 sampai 21.39, terjadi transaksi sebanyak 5 kali pada gopay letternya. Rp 1 juta, Rp 2,4 juta, Rp 1,4 juta, Rp 5 juta, dan Rp 3,7 juta digasak untuk pembayaran tagihan PLN pasca bayar dan pembelian token listrik. Eristia mendapatkan notifikasi one-time password atau OTP di ponselnya, sesuatu yang tidak dia minta. Namun transaksi tetap terjadi dan saldo gopay letternya yang berjumlah Rp 14 juta habis terpakai dalam kurun waktu 5 menit. Eristia sudah mengurus kasus yang menimpannya ini dengan bertelepon dan bersurat ke PT Multifinance Anak Bangsa, menyambangi kantor Gojek hingga melapor ke kepolisian. Kalau ada yang aneh-aneh seperti tadi itu, WA, SMS, atau apa, yang memunculkan, kita tidak melakukan itu. Misalnya kita tidak minta OTP, tidak minta request apapun, langsung saja telepon CS-nya, atau tutup saja aplikasinya dulu gitu ya, atau ganti atau apalagi perubahan-perubahannya itu, kita harus tahu ada perubahan data atau enggak gitu. Lebih ke situ sih. Dan perhatikan limit pay letternya. Lebih baik, dan lebih baik nggak usah pakai saja sih kalau menurut aku. Lebih aman sih, lebih aman cash saja sekarang. Repot-repot nggak apa-apa. Gitu mbak. Nabung dulu, ya lebih sabar aja ya. Lebih baik, lebih baik nggak usah pakai. Sebelum Eristia, kasus serupa menimpat Teddy Eka Supriyandi pada 2 September 2023. Teddy kehilangan saldo gopay letternya sejumlah 9 juta rupiah seketika. Tanpa ada notifikasi OTP, saldo dipakai Oknum membeli token listrik PLN dalam 9 kali transaksi dengan nama penerima yang berbeda-beda dan bukan anggota keluarganya. Teddy sudah mengurus kasusnya dengan menyambangi kantor Gojek, melapor ke kepolisian, dan melapor ke OJK hingga curhat di media sosial. Namun, ia tetap diminta melunasi tagihan tersebut. Aku coba berusaha tetap kontak ke Gojek. Akhirnya sampai dapat, dia bilang, kita coba blokir aja gitu. Tapi dana yang sudah terjadi, itu di luar tanggung jawab kami. Bapaknya harus tetap bayar. Loh, kubilang, saya nggak mau, kubilang gitu. Saya udah, ini bukan saya yang pake, kubilang gitu. Ada jelas-jelas lihat nama-nama ini dan proses, dan at some point mereka tetap masih suka nyalahin saya. Itu kan melalui proses OTP dan persetujuan bapak, dia bilang gitu. Logikanya itu tidak ada OTP satu pun yang masuk, kubilang. Setelah sempat depresi mengurus kasus yang menimpannya tersebut, pada 16 Oktober 2023, Teddy pun memutuskan untuk pelunasi seluruh tagihan yang tidak ia gunakan ke GoPay Letter senilai lebih dari 10 juta rupiah untuk pokok utang dan bunganya. Hal itu dilakukan untuk menghindari datangnya debt collector kerubah dan mengganggu keluarganya. Menanggapi kasus ini, Audrey Petrini, Head of Corporate Affairs GoPay, mengatakan bahwa pihak GoPay telah melakukan komunikasi dengan pihak korban dan telah menyelesaikan sesuai dengan standar operasional GoPay. Kami di GoPay memiliki komitmen untuk memberikan perlindungan maksimal kepada pengguna. Untuk itu kami memiliki sistem keamanan berlapis, diantaranya penggunaan PIN, kemudian sidik jari, dan juga verifikasi muka. Nah terkait pertanyaan mas, kami sudah berkomunikasi langsung dengan pengguna yang bersangkutan dan memberikan solusi sesuai dengan SOP yang kami miliki. Kami sudah memberikan penyelesaian, dan memang apabila terbukti bahwa ini merupakan penyalahgunaan, maka kami akan memberikan perlindungan jaminan saldo kembali sesuai dengan SOP yang kami miliki. Audrey juga mengingatkan untuk tidak mudah memberikan PIN atau Personal Identification Number dan OTP atau One Time Password ke sembarang orang. Nah kami selalu mengingatkan, menghimbau pengguna kami untuk berhati-hati, waspada terhadap penipuan, khususnya dengan modus social engineering ini. Supaya akun mereka lebih aman, ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh pengguna. Yang pertama, jangan menggunakan PIN yang mudah ditebak, contohnya tanggal lahir. Kedua, jangan lupa mengganti kombinasi PIN secara berkala. Dan yang ketiga, jangan sekali-sekali memberikan OTP maupun PIN kepada siapapun itu, dan tentunya jangan membuka link, website, aplikasi yang mencurigakan. Dan yang tidak kalah penting, bagi pengguna GoPay, jangan lupa upgrade ke GoPay Plus untuk bisa mendapatkan perlindungan jaminan saldo kembali apabila terjadi kehilangan saldo di luar kendali pengguna. Kasus Payletter bukan hanya menimpa Eristia dan Teddy, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat, sepanjang Januari 2023 sampai Mei 2024 telah menerima 34.000 pengaduan di sektor jasa keuangan dan 954 aduan merupakan aduan terkait Payletter dan aduan paling banyak terkait perbankan. Itu di sini memang PUJK nanti akan melakukan itu. Istilahnya akan melakukan pemeriksaan ya, investigasi terkait kaos yang ada. Kalau misalkan dari hasil PUJK tadi itu ternyata, itu mengatakan bahwa konsumen salah, harus bayar dan sebagainya. Sebetulnya silakan menyampaikan kepada kami, ke OJK tadi 157. Di balik kemudahan yang disajikan digitalisasi produk jasa keuangan, ada risiko yang mengintai konsumen. OJK mengimbau agar masyarakat menjadi konsumen yang cerdas. Konsumen diminta tidak asal klik link format EPK yang biasa masuk ke dalam aplikasi chatting. Tim Liputan CNN Indonesia terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.